Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U20 versus Yaman U20 bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim saling berhadapan di ajang Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Yaman U20 di Stadion Madya, Senayan, Minggu, 29 September 2024. Sesuai jadwal, pertandingan akan digelar pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U20 wajib meraih kemenangan di Laga nanti. Sebab kemenangan akan membawa Garuda Nusantara menjadi juara Grup F dengan 9 poin. Jika itu terwujud, mereka akan tampil dalam pesta sepak bola Asia usia muda itu di Cina pada Februari 2025. Terkini, Timnas Indonesia U20 berhasil mengalahkan Timnas Timor Leste U20 dengan skor 3-1 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Jumat 27 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan itu membuat skuad Garuda Nusantara berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin, hasil dari 2 kemenangan. Striker Tim Nasional, Timnas, Indonesia U20, Jen Sraven berharap dukungan para supporter tanah air saat menghadapi Yaman U20 nanti. Jen Sraven mengatakan kehadiran para supporter menjadi tambahan semangat sendiri bagi para penggawa Garuda Nusantara. Saya harap banyak supporter bisa datang mendukung kami, karena ini adalah laga terakhir kami di kualifikasi. Kami harap untuk menang dan berangkat ke Cina, jikata Jen Sraven kepada media. Pemain berusia 18 tahun mengatakan persiapan tim merah putih telah cukup untuk menghadapi laga-laga kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebab, Timnas Indonesia U20 ingin meraih hasil maksimal dalam ajang tersebut, terutama untuk menghadapi Yaman U20. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U20 versus Yaman U20. Minggu, 29 September 2024 Pukul 19.30 WIB Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.